Intro 99,2 FM, Radio Radar Gerbang, informasi terkini, sorry, dari Netral ya Kalau misalnya kita belum kenal dengan namanya Netral, waduh, kayaknya ketinggalan banget ya pendengar radar Karena Netral ini merupakan grup band yang dibentuk pada tanggal 11 November 1, 1992 Dimana oleh Pers Indonesia saat itu dikatakan sebagai band alternatif Dan terlepas dari yang diberikan Pers Indonesia ini benar atau tidak Yang jelas band yang dibentuk dari hasil persahabatan di SMA Negeri 55 dan juga 60 Jakarta ini Hanya memainkan musik yang benar-benar murni keluaran dari hati nurani mereka sendiri Sesuai ya dengan namanya dan juga definisi musik yang kita kenal yaitu Netral Berengar radar kalau kita bicara musik, musik ini merupakan suatu bahasa yang universal Yang dapat dimengerti oleh semua orang Dimana musik menyuarakan isi hati sang pemusik yang memang ingin mengeluarkan Dan juga membagikan apa yang mereka rasakan kepada semua orang Mungkin sama seperti puisi ya kalau misalnya kita ingin menyampaikan apa yang ada dalam hati kita Kepada orang lain yang suka ada dengan puisi ya mereka menciptakan puisi Tapi ya kalau bisa janganlah puisi-puisi yang menyangkut sarap Atau juga lagu-lagu Yang justru nanti akan membuat banyak orang itu tercengang dengan lagu tersebut Pokoknya pikir dua kali Kita boleh berseni, kita boleh memiliki darah seni, menciptakan sebuah karya seni Tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan hal yang banyak juga Jangan asal lah kira-kira seperti itu Pendengar radar berhubungan dengan sebuah pesta demokrasi Nanti yang akan kita gelar di 21 Juni 2018 mendatang Yaitu Pilgub dan juga Wakil Gubernur Lampung Nah ini logistik sempat telat ya Alat peragak kampanye juga belum terpasang Dari pesisir tengah dan dilansir dari radar Lampung yang terbit hari ini Alat peragak kampanye atau yang kita kenal dengan APK Dan bahan kampanye calon gubernur Wakil Gubernur Lampung Di pesisir barat belum juga terpasang hingga Jumat kemarin Nah kok bisa coba Padahal Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung menargetkan Pemasangan APK sudah selesai kemarin Tapi ternyata di pesisir tengah masih belum terpasang Di sisi lain masa kampanye juga sudah berjalan 2 bulan Nih pendengar radar ya Kampanye sudah berjalan tapi kok iya belum dipasang Gimana nih coba Dari pantuan radar Lampung di kecamatan Waikrui Selama 2 hari terakhir hanya ada pemasangan Balai Ho 4 Maslon di 1 titik Dia itu di depan Balai Pekon Waikrui Sementara Pekon lainnya yang masih 1 wilayah Termasuk di kecamatan karya penggawa Tidak ada satupun APK atau bahan kampanye Berupa spanduk atau umbul-umbul Pegawai kantor kecamatan Waikrui Yang tidak mau disebutkan identitasnya Mengatakan bahwa Memang hingga kemarin Tidak ada satupun alat peragak kampanye Dan juga bahan kampanye yang terpasang Sehingga masa kampanye di kecamatan tersebut Tidak bisa efektif Karena masyarakat belum melihat Ya seharusnya Ini sudah terpasang di mana-mana Tapi kalau misalnya Sudah terpasang Ada sih beberapa tempat Saya sempat lewat gitu Alat peraganya itu Tidak rapi gitu ya Tadinya dipasang Bagus Tapi karena hujan kena angin Akhirnya dia terjatuh Dan tidak di Tidak dibenarkan lagi oleh Panitia atau juga oleh Panwa setempat Ya mudah-mudahan Seluruh pendengar radio radar Yang ada di rumah Atau di perjalanan Atau siapapun gitu Yang memang melihat Alat peragak kampanye Yang memang tidak ada Tidak pada tempatnya Misalnya jatuh atau terobek Itu seharusnya melaporkan ya Atau memperbaiki secara cepat Jangan sampai Nanti dinilai oleh warga Ini panitia kayaknya Tidak bekerja ini Itu buktinya Baleho atau juga Sepanduknya robo Dibiarin gitu aja Nah itu dia Kita harus bekerja maksimal Harus profesional Karena dengan Kapan namanya Keprofesionalitas kita Itu yang akan membuat Orang lain itu menjadi Bangga ya Dengan apa yang kita kerjakan Atau juga apa yang kita lakukan Mudah-mudahan Di pesisir barat Sorry Di pesisir tengah maksud saya Alat peragak kampanye Segera datang Dan segera dipasang Karena sudah berjalan nih Dua bulan Masa kampanye Dari masing-masing Pasangan calon Dan kasihan Kalau misalnya Masyarakat juga belum tahu Belum mengenali Yang mana tau wajahnya Yang mana tau rupanya Itu kira-kira Oke Masih bersama saya Tomi Bas Tomi Di acara Radar Pagi Terima kasih